Halo semuanya, selamat pagi, selamat datang di vlog saya. Hari ini hari Rabu, 22 November 2017. Saya tergelitik dengan topik yang saya dapat dari pernyataan Bapak Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi, yang judulnya adalah Politik Etik Beretika. Ya, saya memang tidak bicara yang panjang-panjang di sini. Tapi saya hanya bicara sedikit saja. Insya Allah tidak sampai 20 menit. Kalau 20 menit lebih dingin, tidak maklum ya. Ya, jadi sekarang ini kita melihat Indonesia ini darurat moral, darurat etika. Terutama dalam berpolitik. Nah, kita lihat kemarin. Waktu pilkada Jakarta 2017 ya, terlihat jelas dan kasat mata. Kita lihat Gubernur DKI Jakarta sekarang ini, Pak Anies Baswedan, dan wakilnya, Pak Sandiaga Uno, ini mendapatkan jabatan tersebut dengan cara-cara yang, menurut saya pribadi, ini adalah cara-cara yang ilegal. Dengan menyerahkan masa untuk berdemo, ya kan? Dengan berdemo menuntut agar Gubernur Jakarta pada saat itu, Pak Ahok, itu dipenjarakan karena kasus fake penistaan agama. Kenapa saya bilang fake, atau kasus palsu? Karena gini, sampai saat ini, sampai hampir berapa bulan ini, kan Pak Ahok, berapa bulan ini Pak Ahok di penjara ya kan? Saya itu sampai gak agak ketemu sama sekali gitu loh. Walaupun saya udah berapa kali nonton videonya, gak ketemu saya yang mengatakan Pak Ahok itu menistakan agama Islam, menistakan Al-Quran dengan mengatakan, Oh ini hati-hati waspada, jangan mau dibodohi, pakai Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 51 gitu loh. Yang katanya gak boleh pilih pemimpin non-muslim, ya terutama yang Kristen dan Yahudi. Padahal bukan itu artinya. Dari konteksnya, itu kejadiannya udah lama. Pada saat umat Rasulullah itu berperang lawan Yahudi Bani Kainukah. Masih Yahudi Bani Kainukah ini, terang-terangan mengkhianati umat Rasulullah. Katanya kan, mau bayar jizya, jizya itu semacam pajak per kapita. Jadi karena di PHP-in, saya ketatikan umatnya Rasulullah itu perang, jadi sama Yahudi Bani Kainukah. Ada satu umat Rasulullah, nawarin, Udah ayo kita temenan aja, kita sekutuan aja sama si Yahudi Bani Kainukah ini. Turunlah Al-Ma'idah ayat 51 itu. Dan artinya sebenarnya adalah, janganlah bersekutu dengan Yahudi dan Nasrani yang terang-terangan memerangi umat Rasulullah pada saat itu. Dan ayat-ayat yang senada dengan Al-Ma'idah ayat 51 itu, Juga kurang lebih konteksnya adalah pada saat peperangan, Turunnya pada saat perang antara umat Rasulullah melawan umat-umat yang mem-PHPkan umat Rasulullah. Contohnya Bani Kainukah itu. Nah tapi dibenturin gitu loh. Jadi, nah tapi efeknya ini dibenturin menjadi, Dibenturkan menjadi isu-isu yang, mohon maaf, sensitif. Isu-isu primordial. Gitu loh. Misalkan, kemarin tuh di Jakarta jelas banget itu saya lihat, Kalau pilih Pak, kalau ketahuan nih dukung atau milihnya Pak Ahok itu gak usah disolatin. Atau percuma ngaku Islam tapi milihnya Ahok yang katanya tuh kafir. Atau percuma lo ngaku Islam tuh kalau pilih gubernur, Katanya Pak Ahok itu kafir, itu nanti masuk neraka gitu. Sebenarnya gitu saya bilang. Ini kan jelas banget. Saya udah berapa kali lihat yang jelas-jelas itu di Facebook. Ternyata mereka menggunakan Al-Quran, Surah Al-Ma'idah R51 itu, Cuma modus doang. Modus supaya bisa korupsi lagi. Modus supaya bisa begal APBD Jakarta. Ketahuan kan sekarang gitu. APBD Jakarta bener-bener dibegal banget gitu. Bener-bener dibancak banget gitu loh. Oleh kelompok-kelompok pendukungnya Anisandi di Jakarta ini. Ini kan selungguh yang sangat tidak beretika gitu loh. Belum lagi membenturkan dengan yang bermacam-macam gitu. Terus termasuk menolak kampanye dari Pak Ahok, Pak Jarod gitu. Terus termasuk pengusiran dari masjid itu, itu namanya kebangetan saya bilang. Gini ya, Pak Jarod itu kan agamanya Islam. Sedangkan jamaah yang musirin Pak Jarod atau yang nyoraki Pak Jarod itu orang Islam. Kok sesama Islam itu perang gitu loh. Nah pertanyaan saya, Islam apa yang dianud oleh mereka itu? Ya saya jawab, mereka adalah pengandut Islam Wahabi. Islam keras, Islam yang merasa paling benar sendiri dan menganggap golongan ahlus sunnah wal jamaah itu sebagai golongan yang kafir. Selain syiah ya kan. Katakanlah seperti itu. Itu menurut tafsiran dari Islam Wahabian. Jadi isu-isu primordial ini. Nah Bunia ini juga ngaku sendiri kan. Sebagian besar masyarakat Indonesia masih bego. Jadinya gampang digoblo-goblokin dengan isu-isu yang agama. Isu-isu agama. Ataupun isu-isu primordial yang lain. Kemudian, satu yang saya sering gedeg banget dengerinnya. Katanya ini Tiongkok mau menguasai Indonesia. Gue kira gak mungkin. Atau Tiongkok menguasai Jakarta. Saya kira gak mungkin. Jadi, Jadi gini loh. Yang saya pengen singgung disini adalah Kebanyakan para politisi Indonesia itu Mereka akan menghalalkan segala cara demi jabatan. Termasuk nanti deh, nanti kita lihat. 2019. Kampangnya pemilihan anggota legislatif. Baik itu DPR RI, maupun DPRD, provinsi, kota, kabupaten. Kita lihat deh. Kalau gak bagi-bagi duit, Bagi-bagi sembako. Dengan Apa? Dengan Ciri kampanye-nya. Kayak yang terjadi di waktu Pilgub Banten. Yang dimenangkan oleh Pak Wahidin Halim dan Pak Andika Hasurumi. Anaknya Atut, si Kotor itu. Mereka bisa menang. Gara-gara bagi-bagi bungkus mie instan. Ani Sandi pun menang begitu juga. Bagi-bagi bungkus mie instan. Dengan bungkus ada logo kampanyenya. Kurang lebih kayak gitu. Itu kan Satu cara yang tidak beretika. Atau kalau gak begitu ya bagi-bagi duit ya kan. Waktu kampanye, joget dangdut misalkan. Sambil bagi-bagi duit. Berapa kali itu kerekam. Dan gak diproses oleh KPU, BKPP, Dewan Kehormatan Pengawas Pemilu, Ataupun oleh Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu. Walaupun udah ketahuan. Berapa kali itu dipampang di TV. Gak diproses sama Komisi Pemilihan Umum, Ataupun KPUD, Komisi Pemilihan Umum Daerah. Kemudian Oleh Bawaslu, Oleh DKPP. Gak diproses sama sekali. Akibatnya apa? Pembiaran kayak gitu. Bahkan mohon maaf. Pemilu Jakarta. Ternyata ketua KPUD Nge Jakarta sendiri itu Berpihak kepada Ani Sandi. Ini kan gak boleh sebenarnya. Belum lagi mainin Isu-isu agama. Sampai demo. Demu-demu Atas nama Islam. Sekarang dampaknya jadi kayak gitu. Orang jadi Bahwa Islam, 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 Islam. Sampai agama lain gak diperhatiin. Berapa kali saya ngomong kayak gitu. Berapa kali saya ngomong kayak gitu. Agama lain gak diperhatiin. Kemudian Katanya Pluralisme Keberagaman Atau Nasionalisme itu Dianggap gak relevan Bangkit dengan ideologi Islam Menurut saya pluralisme Atau keberagaman itu adalah satu hal yang Memang sudah Sah dari Allah langsung Kalau menganggap pluralisme Itu tidak relevan Berarti sama saja menghina Allah SWT Karena Allah lah yang menciptakan Keberagaman atau pluralisme seperti ini Gitu Nah kita kembali dulu Ke nanti 2019 Nanti kita lihat Para calon anggota legislatif DPR RI DPRD Provinsi, kota, kabupaten Kita lihat Apa yang mereka lakukan Kalau gak bayar mahar Ini di partai lama ya Partai saya Ada mahar sekian miliar Ada ini, ini, sekian, sekian, sekian Itu kan sama politik uang Money politics Ya kan Sama aja money politics Money politics itu sudah menunjukkan Tidak berpolitik yang tidak beretika Ya kan Money politics Politik uang Kemudian Feudal politics Ya politik feudal Jadi kalau misalkan mau Dijadikan sebagai bakat caleg Harus Posesnya tanda tangan Ini Kemudian Blah 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 Step by step gitu Sebelum tanda tangan dari ketua umumnya Dan sebagainya Dan sebagainya Kurang lebih seperti Jadi seleksi tertutup Gitu loh Tidak transparan Ya kan Feudal politics Itu tidak Tidak beretika juga Itu ya Kayak gitu Ya jadi percuma juga Anak-anak muda Nyalek di partai lama Prosesnya masih Proses jaman Orde baru Ya gak akan bisa Gak akan bisa Saya bilang Belum Kalau gak punya duit Gak bisa di partai lama itu Anda mendaftarkan sebagai bakat caleg Gak bisa Coba kita lihat deh Yang gagal Masuk ke DPR Atau DPRD Banyak yang Sakit jiwa Sampai harus Dilarikan ke Kalau gak ke rumah sakit jiwa Larinya ke Santren Atau gak lari ke Paranormal Itu udah Udah saking Yang 2014 itu Udah saking-saking Ambisius banget Pengen Jadi anggota Legislatif Kenapa Jadi anggota Karena mereka lihat Oh duit Oh gajinya Oh tunjangan anggota Legislatif itu Segini-gini-gini Oh anggota DPR itu Fasilitasnya begini-gini Oh duitnya anggota DPR itu Sekian-sekian-sekian Katakan kayak gitu Ya kan Tapi mereka lupa Mereka digaji sebesar itu Adalah untuk mengabdi Kepada rakyat Bukan untuk Menuhin kantong sendiri Mereka lupa Akan hal tersebut Ya sudah Akhirnya Yang sudah duduk Di DPR itu Lupa diri Akibatnya Janji-janji Yang mereka Promiskan Yang mereka janjikan Cuma sekedar Buat kampanye doang Itu saya gak mau Itu Kalau seandainya Kalau seandainya Saya lolos Dari seleksi Bakau caleg Dari Partai Solidaritas Indonesia Saya gak akan Jujur menghindari Yang namanya Bagi-bagi uang Atau bagi-bagi sembako tersebut Dan saatnya Dan saatnya saya bilang Bagi Anda yang mencalonkan diri Sebagai anggota legislatif Dari Partai yang sudah lama Itu bersaing secara sehat Atau nanti pas Pilkada 2018 Atau Pilkada 2019 Atau selanjutnya Bersainglah secara sehat Bersainglah secara jujur Bersainglah secara terbuka Bersainglah secara berkualitas Dan bersainglah secara berintegritas Jangan memainkan isu-isu Yang kaitannya dengan bigotri Hanya untuk mendapatkan jabatan Seperti di Jakarta ini Anisandi itu dapat jabatan di Jakarta Itu karena memainkan isu bigotri Makanya saya bilang Anisandi itu gubernur Dan wakil gubernur bigot Di Jakarta ini Apa itu bigot? Bigot itu orang yang memainkan Sara Memainkan ujaran kebencian Yang bertemakan Sara Itu namanya bigot Orang atau kelompok Yang memainkan Isu Sara Dibungkus dengan ujaran kebencian Itu namanya bigot Gitu Kayak isu-isu primordial Misalkan memainkan isu Islam Kafir Prih bumi Non prih bumi Dan segala macam Namanya bigot Orang lebih kayak gitu Jadi memainkan isu Sara Dibungkus ujaran kebencian Namanya bigot Yang dilakukan oleh satu orang Atau satu kelompok Gitu Iya kan? Nah contohnya siapa? FPI itu bigot HT itu bigot Ya kan? Bigot paling banyak itu Kemarin yang demo-demo di Jakarta Paling baik dari Jawa Barat Nah Jawa Barat tahun depan Akan gelar pilkada Pilgub Pemilai Gubernur Nah bigot-bigotnya ini Terutama di Provinsi Jawa Barat Yang seringkali disebut Sebelum Survei terbaru dari setara institut Keluar Yang menyatakan Jakarta Sebagai kota paling Kota sekaligus provinsi Yang paling intoleran Di Indonesia Jawa Barat itu Yang paling banyak Mencetak Rekor Dengan kota-kota yang Paling intoleran Di Indonesia Versi Survei setara institut Sebelumnya Gitu Nah kita lihat Apakah para bigot Ini akan mendapatkan Momen di Jawa Barat Atau enggak Gitu Atau mereka sudah belajar Dari Jakarta Yang Masa kampanyenya Diramaikan oleh Para bigots Gitu Jadi ginilah ya Kalau mau berpolitik Berpolitik Beretik Nah masalahnya gini Saya punya solusi Yang insya Allah Jitu Dalam Apa Mencerdaskan masyarakat Supaya tidak lagi Dibodohi oleh Para Politisi Politisi Yang tidak Beretika Caranya gimana Saya punya cara Sederhana saja Bangun manusianya Kalau orang-orang yang Intelektual Orang-orang yang Ekonominya Berkecukupan Insya Allah ya Orang-orang yang Yang paham Paham banget akan Moralitas Kehidupan Orang-orang yang akan Paham Paham banget Agama Ya kan Gak mungkin Mereka akan Memain Gak mungkin Mereka akan Percaya Atau memberikan Amanah kepada Politisi-politisi Yang tidak Beretika Atau dalam hal ini Bigots Ya kan Sebaliknya Orang-orang yang Bodoh Yang tidak Intelektual Yang tidak Berpendidikan Katakanlah ya Yang pendidikannya Masih rendah lah Kalau tidak Berpendidikan Bahasanya kasar ya Yang pendidikannya Rendah Yang Ekonominya Masih miskin Yang Apa Yang pokoknya Asal melun Aja gitu Ya Gak paham akan Moralitas Kehidupan Gak paham akan Agama Gitu Ya pasti mereka Gampang dibodoh-bodohi Yang penting mereka Cuma nerima duit Nerima sembako Bisa makan enak Udah Gitu aja Nah Orang maik bilang Pak Joko ini Bikin susah Tapi Lihat Korupsi Masih Korupsi Diperangi Intoleransi Diperangi Tapi Pembangunan manusia Ini yang paling penting Supaya 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 Orang Gak gampang Dibodohi oleh Politisi-politisi Yang tidak beretika Dan membangun etika Itu harus dimulai Dari pendidikan Memang prosesnya panjang Pendidikan politik Atau pendidikan moral Itu prosesnya panjang Tapi Kalau tidak Disegerakan Kapan lagi Itu aja dari saya Semoga bermanfaat Dan Bye-bye